Intro Mariam Abdurrahman memberikan komentar menahok menanggapi anggapan publik menyebutkan Aldila Jelita Matrek Ibunda Aldila Jelita itu tak terima jika sang putri disebut minta cerai karena Indra Bekti tidak lagi kaya raya Mariam mengatakan bahwa menantunya itu tak sekaya yang dipikirkan banyak orang Bahkan Indra disebutnya memiliki banyak hutang Kalian pikir? Bekti kaya? Tunjukin kekayaannya dimana kata Mariam Dikutip dari Youtube Infants Investigasi pada Selasa Rumah ngutang, mobil ngutang, semuanya ngutang imbuhnya Lebih lanjut Mariam mengatakan rumah yang ditinggali Indra bersama Aldila sebelum bercerai juga sudah disita oleh bang Rumah kan sekarang diambil sama bang karena tidak bisa membayar ujar Mariam Rumah yang dipondok cabai diambil sama bang karena hutangnya masih 2,4 miliar Makanya saya bilang tell me sekaya apa Bekti imbuhnya lagi Mariam kemudian menyinggung tentang tudingan banyak orang terhadap putrinya yang memutuskan bercerai di saat Bekti sakit Orang bilang karena sudah miskin ditinggal tidak seperti itu kata Mariam Mariam mengatakan mengizinkan putrinya kembali bersama Indra Bekti Seandainya Bekti bisa menunjukkan bukti telah berubah dan tak mengulangi kesalahannya lagi Tidak boleh kecuali Bekti mau bertobat Kalau benar-benar Bekti bertobat maksudnya tobat ada 3 ucap Mariam Kalau Bekti tahajud, sholat, kembali membeluk agama Islam dan menunjukkan 2 tahun tidak sakit mentalnya Fisiknya dia mau balik ke Dila lagi go ahead limbuhnya Namun sebelum itu semua dilakukan Bekti Mariam akan tetap ada sikap tak menyetujui keinginan Dila rujuk dengan Bekti Seribu wanita juga tidak mau dibegitukan Saya sebagai ibu merasa Dila is not my daughter anymore kata Mariam Dila kamu pikir, kamu wanita, kamu putriku Kamu kembali padaku, gak bakal miskin Saya bukan orang miskin, saya masih punya properti sambungnya Sebagai informasi, Indra Bekti resmi bercerai dari Aldila Jelita pada 17 April 2023 Setelah pengadilan agama Jakarta Selatan mengabulkan gugatan cerai yang dilayangkan Aldila Jelita Namun keduanya tetap terlihat rukun meskipun telah bercerai dan belum lama ini Mengutarakan niat untuk kembali rujuk Namun berbagai, berbeda respon dari Ibunda Aldila Jelita Kabar itu mendapatkan dukungan dari keluarga Indra Bekti Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum, bye-bye Sampai ketemu di berita-berita terkini Berita-berita terkini